Oke, selamat datang pada perkulian daring dari Mata Kuliah Pemodelan Proses Bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar di dalam pemodelan proses bisnis. Jadi pada materi yang kedua ini kita akan mempelajari tentang konsep yang ada di balik pemodelan suatu proses bisnis. Artinya kita akan mempelajari konsep yang ada ketika kita ingin melakukan perubahan dari yang namanya suatu proses bisnis menjadi suatu model proses. Oke, jadi saya Aditya Rahmadi akan mencoba untuk memandu di dalam kegiatan perkulian ini. Silahkan mendengarkan, semoga bermanfaat. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan pertama kita lihat terlebih dahulu tujuan dari perkulian ini. Jadi tujuan dari perkulian pada materi yang kedua yaitu dasar di dalam pemodelan proses bisnis kita akan bagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah karakteristik dan jenis-jenis dari sebuah aktivitas yang tentunya ada di dalam suatu proses bisnis. Yang kedua tentang konsep abstraksi. Dan yang ketiga tentang konsep dekomposisi yang sangat dibutuhkan ketika kita ingin mengubah dari narasi suatu proses yang diutarakan oleh domain expert menjadi suatu model proses. Baik, untuk video yang pertama kita akan mencoba untuk memahami karakteristik dan jenis dari aktivitas-aktivitas yang tentunya ada di dalam proses bisnis. Jadi ketika kita ingin memahami karakteristik dan jenis dari aktivitas maka kita harus paham dulu apa yang disebut dengan terminologi dari sebuah model konsep. Jadi untuk video yang pertama ini kita akan membahas tentang terminologi dan model konsep. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu proses bisnis, aktivitas, dan workflow. Jadi di sini kita akan mencoba untuk melihat terminologi dari aktivitas yang ada di dalam sebuah proses bisnis. Oke, apa sih yang dimasukkan dengan workflow? Workflow itu merupakan suatu konsep yang ada sebelum proses bisnis. Jadi yang namanya suatu konsep proses bisnis itu diturunkan dari sebuah konsep yang dinamakan dengan workflow. Jadi hampir sama antara yang namanya workflow dan proses bisnis. Oke, kita akan mencoba untuk review dulu kira-kira definisi dari proses bisnis itu apa. Jadi untuk poin yang pertama di sini, di sini merepresentasikan apa yang dimasukkan dengan definisi proses bisnis. Yaitu aktivitas-aktivitas yang dieksekusi secara terkoordinasi dan berurutan sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis dari sebuah organisasi. Itu yang dimasukkan dengan sebuah proses bisnis. Kita tahu bahwa yang namanya proses bisnis itu terdiri dari tujuh unsur penyusun. Salah satu dari unsur penyusun itu adalah aktivitas. Nah, kalau kita lihat dari konsep workflow, maka terdapat tiga jenis aktivitas yang ada di dalam sebuah workflow atau proses bisnis. Yang pertama itu adalah system activities, yang kedua adalah user interaction activities, dan yang ketiga adalah manual activities. Apa sih yang menjadi perbedaan antara tiga jenis proses, maaf, antara tiga jenis aktivitas ini kita akan mencoba untuk bahas pada slide berikutnya. Namun di sini perlu kita lihat bahwa kegiatan yang namanya kegiatan yang ada di dalam organisasi yang disebut dengan sebuah proses bisnis itu kalau tidak dijalankan dengan menggunakan bantuan workflow management system maka tidak akan bisa terkontrol dengan baik atau tidak bisa terawasi dengan baik, termonitor dengan baik. Apa yang dimaksud dengan workflow management system, workflow management system kalau workflow sama dengan proses bisnis berarti workflow management system sama dengan bisnis proses management system atau yang disebut dengan BPMS. Nah, tujuan dari BPMS itu apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang ada di dalam proses itu dilaksanakan sudah sesuai dengan urutan yang ada. Dan bahwa yang namanya suatu penggunaan sistem informasi itu memang ditujukan untuk mewujudkan kebutuhan bisnis dari organisasi. Oke, jadi itu terminologi yang pertama kita lihat atau kita bisa dapatkan terminologi apa yang dimaksud dengan proses bisnis, apa yang dimaksud dengan sebuah aktivitas, dan yang terakhir apa yang dimaksud dengan workflow management system. Oke, kalau misalkan kita lihat di depan pada sebuah slide yang sudah ternampak, terdapat diagram yang disebut dengan conceptual model. Nah, diagram ini disebut dengan conceptual model. Conceptual model ini menggambarkan tentang bisnis proses atau model konsep yang ada di dalam proses bisnis. Jadi di sini bisnis proses, kalau misalkan kita lihat, itu merupakan atau sama dengan yang namanya suatu workflow. Bisnis proses sama dengan workflow. Workflow sendiri itu ada dua atau diturunkan menjadi dua. Yang pertama adalah sistem workflow dan yang kedua adalah human interaction workflow. Sistem workflow itu merupakan setiap kegiatan yang dilakukan secara berurutan tanpa ada campur tangan manusia, itu yang disebut dengan sistem workflow. Sedangkan yang dimaksud dengan human interaction workflow itu merupakan setiap kegiatan yang dimana kegiatan tersebut itu dilakukan secara murni oleh manusia tanpa ada campur tangan dari sebuah sistem. Nah, oke. Jadi kita ketahui bahwa workflow atau yang namanya proses bisnis itu bisa diturunkan menjadi dua, yaitu sistem workflow dan human interaction workflow. Nah, sebuah proses bisnis itu memiliki yang dinamakan activity. Aktivity di sini bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sistem activity, yang kedua adalah user interaction activity, dan yang ketiga adalah manual activity. Ini sistem, ini user interaction activity, dan yang ini adalah manual activity. Nah, di sini ada suatu relasi yang menghubungkan antara workflow dan sistem activity, serta yang menghubungkan antara user interaction activity dan human interaction workflow. Artinya apa di sini? Artinya adalah setiap sistem activity itu pasti akan dikelola oleh yang namanya suatu workflow management system, atau dilakukan oleh workflow management system. Sedangkan ketika kita melakukan yang namanya user interaction activity, maka kegiatannya itu bisa saja dilakukan oleh manusia dengan bantuan sebuah sistem. Sedangkan yang disebut dengan manual activity itu adalah setiap aktivitas yang ada di dalam proses bisnis yang dilakukan murni oleh manusia tanpa ada campur tangan dari sebuah sistem sama sekali. Nah, itu yang merupakan kegiatan atau definisi dari sistem activity, user interaction activity, dan manual activity. Oke, jadi untuk selanjutnya setelah kita melihat bagan yang mendeskripsikan konseptual model dari sebuah bisnis proses, yang mana bisnis proses di dalamnya ada aktivitas, aktivitas dibagi menjadi tiga, ada yang namanya manual activity, ada human interaction activity, dan yang terakhir ada yang disebut dengan sistem activity. Sekarang kita akan mencoba untuk menggambarkan karakteristik dari tiap-tiap jenis aktivitas tersebut, dimulai dari manual activity. Nah, karakteristiknya ini apa? Manual activity ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia tanpa ada campur tangan sebuah aplikasi sama sekali. Jadi murni dilakukan oleh seorang manusia. Di sini karakteristik yang kedua yaitu pengeksekusian yang namanya aktivitas ini itu sama sekali tidak didukung oleh suatu sistem informasi. Dengan contoh yaitu kita mengirimkan secara manual surat ke partner bisnis kita, surat komplain misalkan, surat komplain bahwa barang yang sudah dikirimkan ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi. Ketika kita melakukan kegiatan pengiriman surat tersebut, kita mengirimkan ke pos, pos mengirimkan langsung ke partner bisnis kita, maka itu merupakan aktivitas yang masuk ke dalam karakteristik manual activity. Karena tidak ada campur tangan aplikasi sama sekali di dalam pengiriman surat tersebut. Oke, yang kedua adalah user interaction activity atau yang disempatkan dengan human interaction activity. Karakteristik dari aktivitas ini itu adalah yang pertama, aktivitas ini merupakan aktivitas yang dieksekusi oleh seorang kronolist worker, yaitu orang yang menggunakan sistem untuk memudahkan pekerjaannya sehari-hari dengan adanya dukungan dari sebuah sistem informasi. Jadi, pengeksekusian itu dilakukan oleh kronolist worker yang didukung oleh sebuah sistem informasi. Nah, poin yang kedua yaitu karakteristik dari user interaction activity ini adalah user interaction activity tidak melibatkan aktivitas fisik di dalam pelaksanaannya. Maksudnya apa? Ketika melakukan aktivitas ini, si kronolist worker hanya mengetik data yang ada melalui sebuah sistem, baru sistem tersebut akan melakukan kegiatannya secara otomatis atau secara dilakukan secara sistem atau kegiatan yang dilakukan oleh sistem. Nah, aplikasi pendukung proses membutuhkan user interface agar yang namanya kronolist worker itu dapat terhubung dengan data dan informasi yang ada di dalam sebuah sistem. Nah, karena di sini membutuhkan user interface, maka aplikasi ini juga membutuhkan suatu sistem back-end untuk dapat menyimpan data agar data tersebut bisa dilakukan pengelolaan, bisa dilakukan penambahan, bisa dilakukan penghapusan data, bisa dilakukan pengeditan data. Sehingga ketersediaan data pada sebuah aplikasi akan dapat digunakan untuk tujuan tertentu di masa depan. Jadi, karakteristik dari user interaction activity ini yang pertama adalah pelaksananya adalah kronolist worker. Siapa kronolist worker? Kronolist worker adalah orang yang ada di dalam organisasi yang melakukan kegiatannya dan memiliki suatu keahlian khusus. Biasanya kronolist worker itu dibantu oleh suatu dukungan sistem informasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Contoh di sini, dalam suatu organisasi yaitu Vilkom, misalkan Fakultas Ilmu Komputer UB. Fakultas Ilmu Komputer UB siapa kronolist worker-nya? Kronolist worker-nya itu adalah dosen. Nah, dosen ini melakukan kegiatan perkuliahan itu tentunya dibangun dengan atau dibantu dengan sebuah sistem. Sistemnya apa saja untuk melakukan pengabsensian atau presensi setiap mahasiswa di setiap perkuliahannya pada tiap minggu dilakukan dengan menggunakan bantuan sistem siakat, sistem informasi akademik. Untuk melihat kira-kira nilai dan bisa memberikan nilai akhir pada tiap mahasiswa, maka si dosen ini sebagai kronolist worker di dalam fakultas akan bisa menggunakan sistem yang disebut dengan SIADU, sistem informasi akademik dosen. Nah, itu merupakan contoh bagaimana user interaction activities dilakukan oleh seorang kronolist worker. Apakah di sini dosen tidak membutuhkan aktivitas fisik? Ya, tidak butuh aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya ya cuma mengetik dari data-data yang ingin diinputkan ke dalam sebuah sistem. Untuk siakat berarti untuk mencatat setiap kegiatan pembelajaran, untuk SIADU berarti memberikan suatu nilai pada mahasiswa. Tentu saja sistem di sini itu harus dihukum oleh user interface yang baik, agar apa? Akar dosen itu mudah untuk memahami bagaimana pola untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam sebuah sistem SIADU misalkan. Nah, di sini contohnya itu adalah memasukkan data akademik melalui sistem SIAKAT. Ya, itu tadi ya, contoh dari seorang kronolist worker yang didukung oleh, yang pelaksanaan kegiatannya didukung oleh sebuah sistem informasi. Contoh lainnya seperti apa? User interaction activities. Contoh lainnya adalah kita akan coba untuk bahas di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan misalkan di rumah sakit. Di rumah sakit ketika kita berobat ke dokter, dokter tersebut, ada kalanya dokter tersebut dihadapkan pada sebuah komputer. Atau memiliki suatu peripheral tambahan yang bisa digunakan untuk mendiagnosis penyakit. yaitu dengan menggunakan tabnya misalkan atau tabletnya. Di dalam tablet sudah terinstall yang namanya aplikasi expert system yang bisa digunakan oleh dokter tersebut untuk menentukan kira-kira dari gejala yang ada itu penyakitnya seperti apa. Nah, berarti di sini kegiatan atau aktivitas untuk menentukan penyakit pasien itu merupakan aktivitas yang masuk ke dalam karakteristik user interaction activities jika kegiatan tersebut didukung oleh sistem expert seperti yang sudah kita contohkan tadi. Oke, kita masuk ke dalam karakteristik yang ketiga dari aktivitas yang ada pada sebuah proses bisnis yang disebut dengan sistem activities. Nah, karakteristiknya itu apa sistem activities? Karakteristiknya adalah proses bisnis yang masuk ke dalam sistem activities atau aktivitas yang masuk ke dalam kriteria sistem activities itu dieksekusi dengan sama sekali tidak melibatkan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Artinya seluruhnya dilakukan atau dieksekusi oleh sebuah sistem informasi. Oleh karena itu, proses tersebut harus dibekali dengan sebuah parameter yang didalamnya ada data dan informasi yang akan digunakan untuk menampilkan data secara otomatis ke user. Misalkan seperti itu yang ada di dalam sistem activities. Nah, contoh kegiatannya seperti apa? Contoh kegiatannya adalah menampilkan saldo dari akun nasabah. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, ketika kita masuk ke dalam mobile banking, misalkan mobile banking mandiri, di situ kita melakukan pengisian gopay, misalkan seperti itu. Oke, kita pilih yang namanya bayar, terus setelah itu kita pilih nominalnya dari gopay yang akan kita kirimkan ke akun gopay kita, terus selanjutnya kita klik yang namanya bayar. Ketika kita klik bayar, maka akan ditanyai atau akan muncul permintaan untuk memasukkan PIN pada mobile banking mandiri tersebut. Kita masukkan PIN-nya, terus setelah itu kita approve kegiatan transaksinya. Nah, oke. Selanjutnya apa yang terjadi? Selanjutnya yang terjadi adalah sistem aplikasi tersebut akan langsung menampilkan yang namanya struk atau nota. Yang di situ ditampilkan saldo terakhir dari nasabah itu seberapa setelah dikurangi dari nominal yang sudah kita transfer ke akun gopay milik kita. Nah, aktivitas dari mobile banking untuk menampilkan saldo secara otomatis setelah dilakukan approve PIN pada mobile banking tersebut, itu merupakan salah satu ciri atau salah satu contoh dari kegiatan yang masuk ke dalam karakteristik sistem aktivitas. Karena apa? Karena memang aktivitasnya itu tidak dilakukan oleh manusia sama sekali, tetapi dilakukan secara menyeluruh oleh sebuah sistem informasi yaitu sistemnya adalah mobile banking mandiri. Oke, jadi itu penjelasan tentang terminologi dari aktivitas yang ada di dalam sebuah proses bisnis serta model konseptual yang ada di dalam sebuah proses bisnis serta workflow. Untuk video selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang konsep abstraksi dan vertikal dan abstraksi horizontal.